Perkenalkan nama saya Atik Pradhana, saya sebenarnya seorang engineer, yaitu engineer teknik lingkungan, namun hobi saya memang Dekes ini sudah mulai dari kecil, sehingga memang ya terakhir saya memutuskan untuk fokus terjun-junah Dekes. Jadi Dekes ini saya mengenal sudah mulai umur tiga tahun, sampai saya kuliah, sehingga sampai akhirnya pada saat saya punya kerja, masih sering-sering hanting untuk Dekes-Dekes tertentu, yang kemudian akhirnya saya lari untuk mencoba membuat sesuatu hal baru dalam dunia custom Dekes di Indonesia. Berkait modifikasi Dekes, sebenarnya juga tidak jauh-jauh dari istilah custom Dekes, di mana kalau kita mengartikan sebenarnya custom berarti merubah suatu bentuk dari Dekes, yang mana dari awalnya merupakan bentuk asli atau raw model dari pabrik, kemudian kita menambahkan ataupun mengurangi sesuai dengan keinginan kita, agar mendapatkan hasil ataupun Dekes yang kita inginkan. Terkait masalah kenapa awal mula saya tertarik dalam proses pelaksanaan untuk custom Dekes atau modifikasi Dekes, yang pertama memang saya merasa Dekes yang saya koleksi waktu itu kurang menarik, dalam hati saya menganggapnya masih seperti mainan, sehingga saya coba hati-hati sendiri, mencoba untuk membuat Dekes ini lebih hidup atau lebih terlihat nyata, karena memang dasarnya saya memang suka fotografi, sehingga saya menginginkan Dekes yang saya foto itu nanti kesannya bisa terlihat real, lebih real, lebih hidup, sehingga saya lebih menarik untuk menjadikan objek foto saya seperti itu. Terkait untuk kenapa saya memilih profesi untuk custom Dekes, dan awal mulanya cepat seperti apa. Jadi sebenarnya berawal dari keisengan saya mengotak-ngapik mobil yang saya miliki, waktu itu opak-opak mobil, di mana saya mencoba membuat satu custom Dekes yang simpel saja, yang arahnya nanti memang untuk bisa dinikmati pada saat proses modret atau foto-foto saya. Namun kemudian pada saat tahun 2017, saya iseng saja waktu itu main bikin custom Dekes, saya masih ingat mobilnya mobil ini, ini merupakan mobil pertama kali yang saya custom untuk diikutkan lomba, dan ini sifatnya sebenarnya waktu itu iseng, jadi nggak ada kesengajaan saya upload di Instagram, saya mengikuti lomba Madbox Custom Contest tahun 2017, dan Alhamdulillah kebetulan waktu itu saya menjadi salah satu pemenang yang dipilih, bersamaan dengan 20 peserta yang lainnya di seluruh dunia, sehingga akhirnya dari momen tersebut, saya punya momentum untuk penasaran, penasaran dalam artian saya harus bisa berkembang untuk memberikan suatu karya yang lain, yang lebih dari apa yang sudah saya buat. Nah dari situlah saya memulai memilih untuk profesi custom Dekes ini. Nah di sana saya memulai dari Instagram saya, banyak dari orang-orang luar ataupun orang dalam negeri yang mulai ingin memesan Dekes, atau istilahnya banyak orang yang ingin saya untuk melakukan suatu custom dari keinginan masing-masing customer seperti itu. Sehingga akhirnya berlanjut, berlanjut karena semakin banyak offer yang masuk ke saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk fokus untuk memulai bisnis ini sebagai customizer di Indonesia. Dan memang genre yang saya bawa ini memang saya mencoba membawa genre yang lain, yaitu genre off-road ataupun juga rasti di dalam dunia Dekes, kalang 64. Itu awal mula pada saat saya melakukan custom yang memang saya jadikan sebagai bahan komersil di kemudian hari seperti itu. Terkait masalah kendala dalam dunia custom Dekes sebenarnya banyak sekali, terutama masalah bagaimana cara kita untuk menginterasikan keinginan sebuah customer pada saat kita melakukan custom Dekes. Rata-rata kalau untuk klien yang saya tangani memang kebanyakan masalahnya adalah masalah kendala ekspektasi dalam seni yang kita bikin nantinya, bagaimana caranya kita memberikan, mengartikan keinginan dari sebuah customer tadi ke dalam Dekes yang memang mereka kendagi atau kedinginkan. Salah satunya adalah masalah bahan sih sebenarnya. Ada beberapa mobil-mobil yang memang tidak ada di pasaran, tapi klien ini inginnya, ingin bikin yang seperti itu. Jadi mau tidak mau ya kita harus kerja ekstra. Kemudian yang paling utama ini selain itu masalah mood. Kalau untuk melakukan custom Dekes ini saya merasa sih tidak jauh beda dengan sebuah karya seni. Jadi bagaimana caranya membuat karya seni tersebut dengan baik dan sangat menguaskan, baik dari segi customer ataupun juga dari saya, sehingga karya saya tersebut menjadikan suatu karya yang benar-benar bisa diakresiasi, baik dari saya sendiri ataupun juga kepada customer seperti itu. Mungkin kendala paling utama adalah kendala-kendala non-eksternal yang memang biasanya kita temukan pada saat kita memaksanakan custom Dekes ini. Terkait masalah pengalaman yang paling menarik dalam dunia Dekes atau tersebut melakukan custom Dekes, bagi saya hal yang paling menarik dalam dunia custom Dekes ini adalah bagaimana kita bisa membuat suatu karya yang memang bisa diapresiasi oleh semua orang. Memang selama ini, selama saya melakukan atau menjalankan profesi customer Dekes ini, semakin banyak teman-teman ataupun juga orang-orang dari luar ataupun dalam negeri ingin tahu bagaimana caranya untuk membuat suatu karya seni yang memang yang selama ini saya terlalu di. sedikit fix and trick untuk custom plastic Dekes ataupun lupa upload, yang mungkin bisa dilihat nanti ada VW Kombi dan juga Jimny, namun memang masih belum sepenuhnya full video tersebut, namun nanti saya sampaikan bahwa ada next video yang akan menjelaskan detail part by part untuk tutorial custom Dekes yang memang selama ini saya kerjakan seperti itu. Terima kasih banyak, jangan lupa lihat next video yang akan kami tampilkan lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!